Alasan mengapa Suli Uluo dapat mengandalkan kekuatannya yang rendah untuk menstabilkan sekte tertinggi di dunia abadi bukan hanya karena sekte pencarian abadi, tetapi juga karena bakat dan metodenya sendiri. Kekuatannya tidak tinggi, tetapi tidak ada makhluk abadi yang berani kurang ajar di depannya. Salah satu alasannya adalah karena Ki mendalam tanpa batas yang bahkan bisa melahap energi abadi. Tetapi, sama seperti Suli Uluo hendak melepaskan Ki mendalam tanpa batas-tanpa batas, Su Yun memeluknya rat-rat, dan langsung memeluknya. Ki mendalam tanpa batas yang sangat mencengangkan segera melilit Su Yun, dan mulai dengan panik menyerbu ke dalam tubuhnya, tetapi semua ini tidak berguna. Juba pertempuran kekaisaran Su Yun benar-benar kebal terhadap Ki mendalam tanpa batas, tangan yang memeluk Suli Uluo tidak kehilangan kekuatan apapun. Suli Uluo terkejut, dia tercengang, seluruh tubuhnya seperti kapas, bersandar kepelukan Su Yun. Embusan Ki maskulin memasuki hidungnya seperti peri. Dia belum pernah mencium aroma seperti itu sebelumnya, dan dia belum pernah dipeluk pria seperti ini sebelumnya. Jika Suli Uluo saat ini masih bisa mempertahankan ketidakpeduliannya, maka dia akan benar-benar melihat hantu. Meskipun dia adalah perawan suci dari sekte tertinggi dan telah memperoleh warisan sebenarnya dari dao ilahi tertinggi, ini tidak berarti bahwa dia telah sepenuhnya meninggalkan kemanusiaannya. Dia hanya memiliki pengendalian diri yang kuat, dan mampu mengabaikan semua ini dan mematuhi dao ilahi tertinggi. Namun, pada akhirnya, dia tetaplah manusia dan bukan dewa. Dia memiliki garis bawah di hatinya, dan sekarang, Su Yun benar-benar menantang garis bawahnya. Dia tidak melawan Su Yun lagi. Sebaliknya, dia menutup matanya dan menarik kembalikinya. Untuk sesaat, seluruh tempat terdiam. Su Yun terkejut, dia menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa saat ini, seluruh tubuh Suli Uluo diliputi lingkaran cahaya putih. Cahayanya tidak dilepaskan keluar, tetapi beriak di dalam dan di luar kulitnya. Meskipun itu tidak bocor banyak, tapi Su Yun bisa merasakan kekuatan penghancur mengerikan yang terkandung di dalamnya. Aura ini. Mungkinkah Suli Uluo ingin bunuh diri? Ekspresinya berubah, dan dia langsung memarahi, berhenti. Setelah dia selesai berbicara, dia mengaktifkan ki yang dalam dan memasukkannya ke dalam tubuhnya, mengganggu sirkulasi aura di tubuhnya. Tubuh halus Suli Uluo bergetar beberapa kali, teknik yang dia gunakan dengan paksa diinterupsi oleh Su Yun. Apa yang sedang kamu lakukan? Suli Uluo terbatuk beberapa kali, wajahnya pucat pasih, dan berkata dengan dingin. Kau masih membicarakanku. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yun menatapnya dengan dingin, apakah kamu akan bunuh diri? Kamu telah menghujatku dan menghina dao dewa tertinggi, tapi aku tidak bisa membunuh pelindung daomu. Karena itu masalahnya, maka aku akan pergi dan mati. Suli Uluo berkata dengan tegas. Mendengar itu, hati Su Yun melonjak. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Suli Uluo akan sangat ekstrim, tetapi pada saat itu, dia tidak marah, tetapi berkata dengan dingin, bunuh diri. Bagus, bagus. Bagus sekali, Suli Uluo, jika kamu benar-benar ingin bunuh diri karena keluhan ini, maka kamu bisa bunuh diri. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi saya ingin memberitahu Anda, jika Anda mati, sekte tertinggi akan tamat. Dengan itu, dia melepaskan tangannya dan tidak lagi menekan Suli Uluo. Suli Uluo mengangkat matanya, menatap Su Yun, dan berkata dengan lembut, apa maksudmu? Apa maksudmu? Apakah kamu tidak mengerti? Hehe, untuk berpikir bahwa kamu adalah gadis suci dari sekte tertinggi. Su Yun mendengus, siapa pilar baru dari sekte tertinggi sekarang? Itu kamu. Siapakah orang-orang yang mencoba yang terbaik untuk mengembangkan sekte tertinggi? Itu masih kamu. Alasan mengapa sekte pencarian abadi dapat sepenuhnya mendukung sekte tertinggi yang baru, bukan karena Anda adalah murid langsung dari pemimpin sekte yang lama. Jika Anda mati, sekte tertinggi tidak hanya akan sulit berkembang di dunia abadi, bahkan sekte pencarian abadi tidak akan terus membantu sekte tertinggi. Jika Anda ingin melihat Dao Dewa tertinggi mati begitu saja, maka Anda dapat melanjutkan dan mati. Pada saat itu, sekte tertinggi akan benar-benar dihancurkan. Anda. Anda adalah penyebab utama. Ketika kata-kata ini jatuh, itu seperti panggilan untuk membangunkan, menyebabkan mata Suli Uluo menjadi linglung. Dia, yang selalu tenang, sepertinya mengalami pukulan berat, dan ekspresinya menjadi agak aneh. Meskipun dia selalu mengatakan bahwa sekte tertinggi akan ada selamanya, tapi itu hanya untuk menipu dirinya sendiri. Dia lebih jelas daripada Su Yun tentang situasi sekte tertinggi saat ini. Melihat penampilan Suli Uluo, Su Yun sangat gembira. Apa itu? Gadis suci, apakah kamu masih akan bunuh diri? Kamu benar. Saya memikul tanggung jawab berat dari sekte tertinggi, saya tidak bisa begitu saja masuk ke pintu dunia baru seperti ini, kotoran di dunia ini belum sepenuhnya dimurnikan, saya tidak bisa pergi begitu saja. Su Uluo bergumam. Karena itu masalahnya, maka kamu harus siap. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Su Uluo mengangkat matanya yang cerah dan menatapnya. Bukankah kamu ingin merevitalisasi sekte tertinggi? Saya bisa bantu Anda. Su Yun memegang tangan kecil Su Li Uluo dan berkata dengan lembut. Su Li Uluo mengerutkan kening, dia ingin menarik kembali tangannya, tapi dia tidak bisa, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Su Yun, tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Su Yun melakukan apapun yang dia inginkan. Di mataku, pelindung Bai menjadi semakin mirip dengan orang-orang kotor yang putus asa itu. Dia berkata dengan suara rendah, tidak bisa menahan amarahnya. He he, terima kasih. Aku percaya suatu hari nanti, kamu akan menerimaku. Su Yun tertawa. Orang ini sangat tidak tahu malu, Su Li Uluo berjuang beberapa kali, tetapi hanya bisa menyerah. Lagipula, kultifasi Su Yun lebih kuat dari miliknya. Keduanya bermain-main di taman untuk sementara waktu, dan ketika Su Yun merasa sudah waktunya, dia membiarkan Su Li Uluo pergi. Dia tidak bisa terburu-buru, Su Li Uluo tidak bisa menerimanya dengan segera, dia masih butuh waktu untuk menumpuk. Su Li Uluo dan Su Yun berpisah, dan keduanya kembali ke tempat budidaya mereka sendiri. Seperti biasa, Su Yun pergi ke tanah kultifasi pemimpin sekte untuk berkultifasi. Meskipun pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi telah mati, dia telah meninggalkan banyak hal baik, yang semuanya digunakan oleh yang abadi, dan semuanya memiliki efek yang luar biasa, menyebabkan orang berseru kagum. Setelah melahap jiwa pemimpin sekte, Ki yang mendalam di tubuhnya meningkat secara eksplosif, dan ketika kultifasinya melangkah ke alam abadi mendalam roh, Ki yang mendalam akan secara otomatis berubah menjadi Ki abadi. Dalam beberapa bulan yang singkat ini, kultifasinya sekali lagi meningkat. Tidak diketahui apakah itu karena Imperial Battle Robe atau jiwa ahli tertinggi, tetapi kecepatan kultifasi Su Yun saat ini tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Menambahkan pil yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte, wilayah Su Yun langsung melangkah ke tahap kelima dari peta paroh. Kecepatan kultifasi dunia abadi jauh lebih cepat daripada dunia bela diri tertinggi. Tempat ini dikelilingi oleh Ki abadi dan dipenuhi dengan aura roh. Dapat dikatakan bahwa dari ketiga tingkat tersebut, dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat yang paling cocok bagi orang untuk berkultifasi. Su Yun telah mengatur sekelompok elit rilem iblis sejati untuk datang ke sini untuk berkultifasi dalam jangka waktu yang lama, dan juga memberi mereka sejumlah besar pil abadi dan peralatan abadi untuk membantu kultifasi mereka, berharap mereka akan menjadi mampu melangkah ke ranah spirit sage sesegera mungkin. Di masa depan, ketika bertarung melawan yang abadi, mereka setidaknya harus berada di puncak alam spirit sage, dan kebanyakan dari mereka akan menghadapi spirit profound immortal. Dibandingkan dengan sekte acak di dunia abadi, alam iblis sejati saat ini selemah bayi. Namun, untuk mengasuh spirit sage, tidak hanya membutuhkan banyak kekayaan, tetapi juga membutuhkan kesempatan dan bakat. Sementara Cici dan Su Yun menghitung sekte pencarian abadi, mereka diberitahu oleh siang yang tentang tanah harta karun rahasia di sekte pencarian abadi. Tanah harta karun ini mirip dengan dunia sepi yang telah diizinkan oleh Anisit Segi VIII untuk dibudidayakan oleh Su Yun. Berkultifasi di dalam selama satu tahun setara dengan berkultifasi di luar selama seratus tahun, dan aura di dalamnya sama dengan dunia abadi, dipenuhi dengan keabadian ki dan aura roh. Untuk ini, Su Yun telah memimpin para elit dari sekte setan sejati untuk berkultifasi di dalam selama beberapa bulan, jika bukan karena Su Liu Luo, mungkin Su Yun masih akan bermeditasi di dalam. Meskipun ada tempat mistis untuk penggarap iblis untuk berkultifasi, Su Yun tidak berpikir bahwa itu akan membawa banyak keuntungan bagi alam iblis sejati, karena semua sekte di dunia abadi memiliki hal seperti itu. Dalam dua bulan ke depan, Su Yun akan menyeret Su Liu Luo kemana-mana, atau duduk bersila untuk mengolah dan melatih teknik pedangnya. Hari-harinya tegang tetapi nyaman, tetapi dengan sangat cepat, pertemuan karma istana Linglong Agung diadakan. Jika dia tidak bisa mendapatkan pelangi indah, maka semua yang dia lakukan akan sia-sia. Langkah ini sangat penting, Su Yun tidak berani gegabuh sedikitpun. Kali ini, dia pergi sendiri. Tentu saja, jika Lingqing Yu yang berada di sarung pedang dihitung, hanya akan ada dua orang. The Great Linglong Palace berjarak sekitar satu hari perjalanan dari Immortal Seeking Sek. Su Yun terbang jauh-jauh, melewati beberapa kota abadi, melewati dua sekte abadi, dan akhirnya tiba di surga yang indah. Pada saat ini, sudah ada sejumlah besar makhluk abadi yang terbang di sekitar surga yang indah. Beberapa dari mereka sedang menuju surga indah, sementara beberapa adalah murid yang dikirim oleh istana Linglong Agung untuk menyambut yang abadi. Su Yun mengelilingi pinggiran dan menemukan awan kosong untuk disembunyikan. Dengan Imperial Battle Robe, kamu pasti bisa menyelinap masuk. Lingqing Yu terbang keluar dari sarung pedang dan berkata, tidak perlu menyelinap masuk. Meskipun aku tidak memasuki istana Linglong besar, aku sudah mengetahui situasi di dalam dan lokasi pelangi indah. Saat ini, aku hanya perlu menunggu pertemuan karma dimulai, persona luar akan melemah, dan orang-orang akan fokus pada pertemuan karma. Kata Su Yun. Mendengar itu, Lingqing Yu menganggup dan kembali ke sarung pedang. Su Yun duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Para dewa di sekitarnya menuju ke istana Dali Linglong. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari seratus orang telah masuk. Mungkin ada lebih dari seribu dewa yang berpartisipasi dalam pertemuan karma. Enam jam kemudian, suara lonceng yang merdu keluar dari istana Linglong Agung dan melayang ke kejauhan. Su Yun membuka matanya dari meditasinya dan sadar kembali. Ini tentang waktu. Dia berdiri dan mengeluarkan pedang penjelajah awan berwarna abu-abu dan panjang seperti jarum dari sarung pedang, dan menatap ke kejauhan. Itu adalah istana yang indah yang mendarat di sepetak besar awan merah cerah. Dia menarik nafas ringan, menutup matanya, dan mengaktifkan Imperial Battle Robe di tubuhnya. Jiwanya segera meninggalkan tubuhnya dan terbang di atas istana Linglong Agung. Orang-orang di istana Linglong seperti semut di matanya, berkeliaran, tetapi hanya ada satu tujuan, dan itu adalah platform tontonan di sisi kanan atas istana Linglong. Hmm. Tiba-tiba, Su Yun merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah ada eksistensi yang memandangnya, dia dengan cemas menarik kembali jiwanya, melindungi auranya, dan menyembunyikan dirinya. Tidak diketahui tingkat kultivasi seperti apa yang dapat dihasilkan seseorang dengan perasaan dingin seperti itu. 942 Mengikuti dering lonceng yang merdu, pertemuan sebab dan akibat istana Linglong Agung secara resmi dimulai. Su Yun berjalan keluar dari bayang-bayang dan memandangi istana yang indah di kejauhan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memegang pedang menjelajah awan, dia menutup matanya dan mengaktifkan Ki yang dalam. Di bawah bimbingan Ki yang mendalam, lingkaran undulasi roh mulai dengan cepat melonjak menuju tubuh pedang-pedang menjelajah awan. Pedang itu meluap dengan riak dalam jumlah besar, yang bahkan lebih kuat dan padat daripada riak di grup spar. Tidak butuh waktu lama untuk riak terbentuk. Di bawah kendalinya, riak itu berubah menjadi tangan tak terlihat yang dengan cepat terbang menuju istana Dali Linglong. Ada sejumlah besar murid yang menjaga perimeter istana Linglong. Hari ini adalah waktunya istana Linglong Agung mengadakan pertemuan sebab akibat. Jika ada yang tidak beres saat ini, maka istana Linglong Agung akan kehilangan muka. Meskipun pesona luar sedikit melemah, pertahanan luar tidak menunjukkan tanda-tanda santai. Namun, ketika riak yang dilepaskan oleh Cloud Exploring Sword mendekat, itu tidak menimbulkan reaksi sedikitpun dari pihak lain. Riak tanpa suara ini seolah-olah tidak ada. Itu melewati tubuh orang-orang itu tanpa mereka sadari. Dengan sangat cepat, tangan tak terlihat itu mendekati pesona pertama. Jika tangan ingin melewati pesona, itu harus sangat lambat. Itu harus menyinkronkan fluktuasinya sendiri dengan fluktuasi pesona untuk menutupinya, jika tidak maka akan menyebabkan fluktuasi berfluktuasi. Su Yun memiliki beberapa pengalaman dengan pesona. Meskipun ini adalah pesona abadi, itu adalah metode yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama, jadi tidak sulit melakukannya. Sangat cepat, pesona pertama dengan mudah melewati tangan tanpa halangan sedikitpun. Tidak lama kemudian, yang kedua, ketiga, keempat, semuanya berjalan sesuai rencana, tidak ada kecelakaan. Ini bagus, Su Yun, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan dapat sepenuhnya memahami pedang penjelajahan awan dalam waktu sesingkat itu. Ling King Yu yang berada di sarung pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Dia melihat kekejauhan, jelas merasakan perubahan di sana. Tapi Su Yun tidak membalasnya, dan sepenuhnya fokus untuk mengendalikan pedang penjelajahan awan. Ling King Yu terdiam sesaat, dan tidak berani bersuara lagi, takut dia akan mengalihkan perhatian Su Yun. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, batas luar benar-benar rusak dan tangan tak terlihat memasuki istana Dali Ling Long. Pemandangan Grid Ling Long Palace berbeda dari Immortals Eking Sek. Ada banyak pavilion di sekte pencarian abadi dan mereka berdiri tegak di mana-mana. Namun, sebagian besar bangunan di Grid Ling Long Palace adalah istana, dan setiap istana dikelilingi oleh empat platform emas. Di Peron, ada murid yang berkultivasi atau berpatroli. Istana Ling Long besar sangat besar, dan distribusi para murid agak tersebar. Su Yun mengikuti rute yang telah direncanakan sebelumnya dan mengendalikan tangan besar untuk bergerak maju. Dia melaju kencang, dan setelah melewati hampir seratus murid yang berpatroli, dia akhirnya tiba di tempat di mana warna indah disimpan. Di depan ola budidaya Master Istana Istana Dali. Dua patung berdiri di pinggiran istana, dan di bawah patung itu ada dua orang yang mengenakan jubah merah menyala, satu laki-laki dan satu perempuan, kedua kultivasi mereka menakutkan. Menurut pengintai yang dikirim, mereka berdua telah menjaga istana selama bertahun-tahun, dan merupakan penjaga pribadi dari Master Istana Dali. Keduanya telah berdiri di sini selama ratusan tahun, dan di Istana Dali Linglong, posisi mereka bahkan lebih tinggi dari tetua klan. Suyun mengendalikan tangan besar untuk mengelilingi istana, dan menyadari bahwa ada total tujuh lapis pesona di istana, tetapi yang paling merepotkan adalah lapisan terdalam, pesona itu tampaknya diatur secara pribadi oleh Master Istana. Riaknya sangat rumit, dan kemungkinan akan membutuhkan banyak waktu untuk meniru frekuensi riak tersebut. Suyun mengendalikan tangan besar itu dan diam-diam mendekati mereka berdua. Ketika mendekati mereka berdua, keduanya masih tidak bereaksi, seperti patung, mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Suyun hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Pedang penjelajah awan memang luar biasa, bahkan ahli seperti itu tidak merasakannya. Setelah melewati dua penjaga, Suyun mulai mengendalikan tangan besar untuk bergerak menuju pesona pertama. Lalu yang kedua, yang ketiga. Enam yang pertama tidak mengalami kecelakaan, tapi butuh waktu lama. Butuh satu jam penuh, dan kemudian itu yang terakhir. Pesona ini setebal setengah meter, dan riak di dalamnya tampaknya memiliki 49 pola gerakan yang berbeda, yang sangat sulit untuk ditiru. Suyun benar-benar fokus, melalui tangan besar, dia menatap riak pesona, menirunya dengan hati-hati, tidak berani ceroboh sama sekali. Meskipun dia sudah menjadi kultifator spirit sage, butir-butir keringat mengalir keluar dari wajahnya tanpa sadar. Ling Qingyu terbang keluar dari sarung pedang, menatap Suyun yang memiliki wajah serius, dia mulai khawatir, tetapi saat ini, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras, takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Ekspresi serius dan gugup Suyun bertahan selama empat jam, sebelum akhirnya dia santai, dan Ling Qingyu bisa melihatnya menghembuskan napas dengan keras. Selesai. Ling Qingyu bertanya. Kita telah memasuki tempat penyimpanan ekskuisi TKI. Sekarang, selama kita menemukan ekskuisi TKI, kita akan berhasil. Suyun tertawa. Kamu harus bergerak lebih cepat, ini sudah lebih dari empat jam. Jika kamu keluar selama empat jam lagi, aku khawatir akan terjadi sesuatu. Kata Ling Qingyu. Jangan khawatir, keluar akan lebih cepat daripada masuk, karena aku sudah mengetahui frekuensi mantra ini. Suyun tertawa, dia mengendalikan tangan besar itu dan berkeliaran di sekitar istana. Semoga semuanya berakhir dengan lancar. Ada banyak hal ditempatkan di aula, ada rak di sekeliling, dan ada banyak botol porselen di rak. Setiap botol porselen memiliki secarik kertas merah kecil di atasnya, dan beberapa kata hitam mengambang di atas kertas. Ini semua adalah pil, dan efeknya tentu saja tidak buruk, tetapi Suyun tidak peduli dengan pil ini, targetnya adalah platform penglihatan tanda naga di tengah istana. Peron itu tingginya hampir 2 meter, dan ada 3 naga emas yang mengelilinginya. Naga emas itu hidup dan hidup, seolah-olah mereka hidup, dan di atas platform penglihatan, ada piring giyok, dan di tengah piring itu ada bunga emas yang mempesona. Bunga emas itu sangat indah, dan di antara kelopaknya, ada cahaya bintang yang berkelap-kelip. Di tengah bunga, ada permata seputih salju, dan hanya dengan satu pandangan, Suyun merasa seolah-olah tubuh dan pikirannya tenggelam ke dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Apakah ini kaya yang indah? Hati Suyun sedikit bersemangat, dia segera menggerakkan tangannya yang besar ke arah kaya yang indah. Namun, saat tangan besar itu mendekati kaya yang indah, naga emas yang berputar di sekitar panggung tiba-tiba menggeliat beberapa kali. Hidup. Suyun terkejut. Namun, naga emas itu hanya menggeliat sedikit dan tidak melakukan gerakan lain. Sepertinya tangan Ki yang dilepaskan oleh Cloud Exploring Swat tidak ditemukan oleh mereka. Namun, meskipun dia tidak ditemukan, begitu dia memindahkan kaya yang indah, ketiga naga emas yang tampaknya boneka ini pasti akan merasakannya, bukan? Jika mereka menjadi gelisah dan memberitahu dua penjaga di luar, itu akan merepotkan. Suyun mulai berpikir. Setelah sekitar 10 napas waktu, dia mengendalikan tangan besar itu untuk kembali ke pesona di pintu, dan benar-benar mengeluarkan tangan besar itu. Setelah keluar, dia memindahkan tangan besar itu lagi. Pada saat itu, tidak ada cara untuk diam-diam menghindari garis pandang ketiga naga emas. Ini hanya kekuatan dari Cloud Exploring Swat, dan dia sendiri tidak ada di sana. Karena dia tidak bisa menghindari pengawasan pihak lain, satu-satunya cara adalah membawa ekskuisi TK secepat mungkin. Kecepatan gerakan Cloud Exploring Swat tidak lambat, tetapi pesona di sepanjang jalan akan menghalangi langkahnya, terutama tujuh pesona di pintu masuk istana. Dia harus menerobos mereka dalam sekejap, dan tidak bisa melakukannya seperti sebelumnya. Dia bisa meninggalkan pesona dalam sekejap melalui celah, tapi Suyun tidak berencana untuk menyinkronkan frekuensi pesona sepenuhnya, karena itu tidak ada artinya. Ketika semuanya sudah siap, dia menarik nafas dalam-dalam dan sekali lagi mengendalikan tangan besar untuk menutupi K yang indah. Saat tangan besar itu mendekat, ketiga naga emas itu membuka mata mereka pada saat bersamaan. Tubuh mereka perlahan bergerak lagi, seolah-olah mereka memiliki perasaan, tetapi mereka tidak dapat melihat sosok pihak lain. Suyun menatap harta karun yang hanya berjarak beberapa inci darinya, hatinya sudah gelisah, berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan saudara perempuannya dari lautan penderitaan dengan mendapatkan benda ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Apapun. Waktu tidak menunggu siapapun. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan langsung mengendalikan Cloud Exploring Sword untuk meraih ekskuisi TK. Mengaum. Hampir dalam sekejap, ketiga naga emas itu meraum serempak, meninggalkan panggung dan melayang ke udara. Suyun benar-benar fokus, dia mengendalikan tangannya yang besar untuk memegang kei yang indah dengan erat, dan dengan gila-gilaan membenturkan kepalanya keluar. Saat dia mendekati tujuh pesona, dia segera menemukan celah yang telah dia amati sebelumnya dan langsung melewatinya. Meskipun pesona terguncang oleh dampaknya, itu tidak banyak menghalangi dia, dan kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Seperti seberkas cahaya, dia melesat keluar dari pinggiran istana. Ria dan wanita yang menjaga di luar tidak ragu sama sekali. Kecepatan reaksi mereka sangat cepat sehingga membuat seseorang terdiam, dan mereka segera mengikutinya. Bahkan ketiga naga emas tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Sangat cepat. Suyun mengerutkan kening, dia meningkatkan kecepatan kipedang menjelajah awan hingga batasnya, dan menyaret ke indah di sepanjang jalan. Murid-murid istana Dali Linglong yang mereka temui di jalan hanya melihat semburan cahaya kemasan melewati bahu mereka, dan mereka bahkan tidak bisa melihat apa itu. Ria dan wanita itu sangat dekat, dan Suyun hampir tidak bisa mengusir mereka. Pada saat yang sama, nyonya istana dari istana Dali Linglong yang berada di pertemuan karma juga menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada ekskuisi TK, dan segera memberi perintah untuk meninggalkan pertemuan karma dan bergegas. Meskipun dia berdiri di luar istana Dali Linglong, Suyun bisa merasakan aura yang tak tertandingi dan kuat bergerak dengan gelisah di dalam istana Dali Linglong. Sepertinya tidak mudah menyingkirkan orang-orang ini. Wajah Suyun menegang, dia menggantung jubah di kepalanya, mengaburkan penampilannya, melindungi kinya, dan dengan tangan lainnya, dia mengeluarkan pedang maut dari sarung pedang. Suyun, ada apa? Melihat tindakan Suyun, Lingking Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka datang. Suyun menatap ke arah istana Dali Linglong dan berkata dengan lembut. Mengejar. Lingking Yu terkejut, dia melihat beberapa sinar cahaya keluar dari istana Dali Linglong, mereka mengejar sinar emas di depan, kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka akan mendekat. Masuk. Teriak Suyun. Lingking Yu tidak berani menunda, dan segera memasuki sarung pedang. Kemudian, Suyun mengambil langkah maju dan bergegas mendekat, mengangkat pedang kematiannya tinggi-tinggi di udara, dia langsung menebas para ahli istana Dali Linglong. Menabrak. Pedang Ki Hitam Raksasa yang tampaknya mampu membelah langit meledak dari bilah pedang kematian, langsung menyerang para ahli istana Dali Linglong. 943 Siapa ini? Wakil Master Istana Linglong Peles berteriak, dengan lambayan tangannya, lingkaran cahaya biru melesat keluar, mengenai pedang Ki, dan benar-benar memurnikannya sepenuhnya. Sangat kuat. Suyun mengerutkan kening. Tapi dengan penampilannya, dia sedikit menghalangi pengejaran lawan, kekuatan pedang penjelajah awan menyeret Ki indah seperti seberkas cahaya, langsung menyerang ke arah Suyun. Suyun menyimpan Cloud Exploring Sword, menangkap ekskuisite Ki dengan satu tangan, dan segera berbalik untuk melarikan diri. Oh, jadi kamu yang ingin mencuri harta karun pelindung sekteku, Ki yang luar biasa. Master Istana dari Istana Linglong tidak bingung, dan tidak terburu-buru mengejar Suyun. Dia hanya berdiri di posisi semula, mengangkat tangannya, dan menggerakkan jarinya beberapa kali. Namun, kamu mungkin salah menghitung satu hal. Ki yang luar biasa telah mengenali tuannya, jadi bahkan jika kamu mencurinya dengan paksa, itu tidak akan berguna. Dengan mengatakan itu, Suyun merasa bahwa ekskuisite Ki di tangannya tiba-tiba ditarik oleh suatu kekuatan, gelisah dan gelisah, dan kekuatan itu semakin kuat dan kuat, sampai-sampai dia merasa sulit untuk meraihnya, dan akhirnya, jagoan. Ki yang indah, yang awalnya dipegang erat oleh Suyun, segera terbang keluar, menuju tangan Wakil Kepala Istana Linglong. Wajah Suyun berubah, dia menoleh. Wakil Kepala Istana Linglong adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah merah menyala. Dia sangat tampan, tetapi matanya dipenuhi dengan tatapan sinis yang tak terlukiskan, menyebabkan orang merasa kedinginan. Saat ini, dia menatap Suyun dengan senyum aneh. Itu sudah mengenali tuannya. Suyun tiba-tiba mengerti. Sebenarnya, dari saat ekskuisite Ki dalam masalah, Wakil Master Asgard Linglong bisa saja mengambilnya kembali, tapi dia tidak memilih untuk segera mengambilnya kembali. Sebaliknya, dia mengikuti ekskuisite Ki untuk menemukan orang yang mencurinya. Dua penjaga di depan istana, seorang pria dan seorang wanita, mengambil kesempatan untuk berputar di belakang Suyun, menutup rute pelariannya. Kamu punya nyali? Kamu benar-benar berani berperilaku kejam di Istana Linglong. Apakah kamu tidak tahu bahwa hari ini adalah hari pertemuan karma Istana Linglong? Datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Aku tidak akan memaafkanmu. Wakil Master Istana Linglong mendengus, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru, Ki abadi di tubuhnya melonjak seperti sungai, dengan gila-gilaan berkumpul ke arah matanya. Suyun, hati-hati, dia akan menggunakan teknik luar biasa hebat. Lingkingyu yang berada di sarung pedang sepertinya merasakan sesuatu dan segera berteriak. Teknik yang luar biasa. Mata Suyun menjadi dingin, dia tiba-tiba bergegas menuju Wakil Istana Master Linglong. Tanpa ragu, dia bergegas maju untuk membunuh. Teknik luar biasa hebat. Teknik abadi ajaib yang bisa melihat melalui pikiran batin seseorang, teknik abadi semacam ini seharusnya diklasifikasikan sebagai teknik terlarang, tetapi Istana Besar Linglong benar-benar memindahkannya ke panggung yang bermartabat. Setelah teknik grit Linglong ditambahkan ke tubuhnya, Suyun tidak hanya akan mengungkapkan semua yang ada di hatinya, dia juga akan mengungkapkan fakta bahwa alam iblis sejati telah menduduki sekte pencarian abadi. Jika itu masalahnya, maka situasinya akan jauh lebih serius. Melihat Suyun bergegas, wakil kepala Istana Linglong tidak peduli, pria dan wanita itu langsung muncul di depan Suyun dengan niat untuk menghentikannya, tetapi pada saat itu, jubah pertempuran kekaisaran di tubuh Suyun diaktifkan sepenuhnya. Kekuatan ilahi meletus, ki abadi di tubuh mereka seperti gunung yang runtuh, hancur. Memanfaatkan kesempatan itu, Suyun mendorong keduanya menjauh dan bergegas menuju wakil kepala Istana Linglong. Melihat bahwa mereka berdua tidak dapat menghentikan Suyun, wakil kepala Istana Linglong terkejut, dia segera menghentikan teknik abadi dan mundur beberapa langkah. Untuk dapat memaksa kedua penjaga yang ditempatkan di luar Istana pergi, kekuatan pihak lain tidak boleh sederhana. Wakil kepala Istana Linglong adalah orang yang berhati-hati, melihat betapa agresifnya pihak lain, bagaimana mungkin dia berani ceroboh. Suyun mengangkat pedang kematian dan langsung menyerang ke arah wakil Istana Master Linglong, pedang itu melepaskan beberapa gambar pedang langsung ke tubuhnya. Tapi sebelum pedang tajam itu bahkan bisa mendekati wakil Master Istana Linglong, lingkaran cahaya biru meletus dari tubuhnya, langsung menjatuhkan pedang maut yang masuk. Dewa berbeda dari penggarap roh biasa, jadi metode biasa tidak berguna melawan makhluk abadi. Suyun mengulurkan tangannya ke sarung pedang dan mengeluarkan pedang darah Scarlet Mistis Abadi dan pedang api kesengsaraan. Kedua pedang itu terlempar ke udara olehnya dan melayang di udara, sementara dia terus bergegas menuju wakil kepala Istana Linglong. Meskipun Linglong Kai sudah mengenalinya sebagai tuannya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara perempuannya, dia harus mengambil kembali Linglong Kai. Kalau tidak, saudara perempuannya akan selamanya terjebak dalam dao ilahi tertinggi dan tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, Suyun mungkin akan menyesalinya seumur hidupnya. Memikirkannya, wajah kabur Suyun menjadi menyeramkan, kecepatannya langsung mencapai batasnya, hampir tanpa bayangan, dia mengepung wakil kepala Istana Linglong dan menyerang. Namun, Wakil Kepala Istana Linglong tidak takut dengan kecepatan Suyun, tidak peduli seberapa cepat Suyun meningkatkan kecepatannya, dia akan selalu bisa dengan tenang memblokirnya, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa kekuatan Dewa meluap dari pertempuran Kekaisaran Suyun-robe sebenarnya tidak dapat melahapki abadi Wakil Istana Master Linglong. Kekuatan ilahi dengan panik menyerap energi abadi lawan, dan stamina yang dikonsumsi Suyun juga diisi ulang oleh energi abadi yang diserap oleh jubah pertempuran Kekaisaran. Namun, Wakil Kepala Istana Linglong tidak terpengaruh sedikitpun, hanya sedikit keraguan muncul di wajahnya. Saya menyadari bahwa tingkat konsumsi energi abadi saya jauh lebih cepat dari biasanya hari ini. Apa, apakah itu perbuatanmu? Wakil Kepala Istana Linglong berkata dengan acuh-ta'acuh. Telapak tangan tiba-tiba melesat keluar, bola kabut menyembur keluar dari telapak tangannya, langsung mengirim Suyun terbang. Meskipun Suyun aman dan sehat, dalam pertarungan antara mereka berdua, dia dirugikan. Ki abadi lawan tampaknya tidak ada habisnya, tidak mungkin mengandalkan jubah pertempuran Kekaisaran untuk mengosongkannya, dan jika dia tidak bisa mengosongkan Ki abadi lawan, Suyun tidak akan bisa menembus dagingnya dan membunuhnya. Sejak Suyun melangkah ke dunia abadi, ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti itu. Pada akhirnya, Sekte Pencarian Abadi hanyalah Sekte Setengah Abadi. Perbedaan kekuatan antara Master Sekte Pencarian Abadi dan Wakil Master Istana Linglong bisa digambarkan sebagai surga dan bumi, apalagi Master Istana. Setelah satu putaran, Suyun tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dia melompat ke udara dan melepaskan Kinya yang dalam, menyerang ke arah dua pedang di udara. Ki yang dalam. Huff, seorang pria yang bahkan belum melangkah ke Spirit Profound Immortal Realm berani begitu lancang di Istana Linglong Agung. Anda hanya mengandalkan harta yang bagus, jika saya ingin membunuh Anda, itu akan semudah membalik tangan saya. Fist Palace Master Linglong berkata dengan jijik, tubuhnya gemetar saat dia bergegas menuju Suyun. Dia tidak bisa lagi diganggu untuk menggunakan grit ekskuisite teknik untuk mengintip ke dalam hati Suyun. Begitu dia menaklukkan orang ini, semuanya akan menjadi jelas. Ki yang dalam seperti tetesan hujan lebat yang menghantam pedang putih dan merah, menyebabkan kedua pedang itu segera bergetar, dan di bawah kendali Suyun, mereka terus berputar dan bertabrakan. Pedang api kesengsaraan bertahan diam-diam, sementara pedang darah merah mistik abadi dengan gila-gilaan mentransfer kekuatan pedangnya sendiri ke pedang api kesengsaraan, dan dengan sangat cepat, pedang api kesengsaraan yang bergetar secara bertahap, melambat. Ledakan abadi. Pada saat ini, telapak tangan wakil Master Asgard Linglong menyerang, dan lingkaran tebal kekuatan abadi segera melilit tubuhnya, setelah itu, kekuatan abadi meledak. Itu menghancurkan bumi. Namun, ledakan itu dengan cepat berakhir, dan wakil kepala istana Linglong menemukan bahwa sebelum Ki abadi yang mengelilingi Suyun dapat meledak, lebih dari setengahnya telah diserap oleh Suyun. Dia bisa menyerap Ki abadi. Ketika wakil kepala istana Linglong menemukan fenomena ini, dia benar-benar terkejut. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya putih dan berkobar tiba-tiba melesat dari atas. Sinar cahaya ini memancarkan suhu yang sangat tinggi, mengguncang udara dan mengguncang Ki abadi. Dengan aura yang tak tertandingi, itu bergegas. Wakil Master Istana Linglong mengangkat kepalanya dan melihat bahwa berkas cahaya adalah salah satu dari dua pedang yang telah dilempar pihak lain sebelumnya. Saat dia hendak menghindar, dia melihat sepasang tangan besar tiba-tiba memegangi tubuhnya dengan erat. Pemilik tangan ini adalah Su Yun. Serahkan Linglong Kai. Su Yun meletakkan kepalanya di sebelah telinga wakil kepala istana Linglong dan berkata dengan dingin. Hei hei, ini sepertinya sedikit menarik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membuatku tunduk hanya dengan trik kecil ini? Wakil kepala istana Linglong sepertinya tidak terburu-buru, dan tidak terlalu memperhatikan serangan ini. Ki abadinya masih diekstraksi dengan panik oleh Su Yun, tetapi tidak ada tanda-tanda itu mengering. Dong. Pedang api kesengsaraan yang dibungkus dengan kekuatan jatuh lurus ke bawah, menabrak wakil kepala istana Linglong. Lingkaran Ki abadi meletus dari tubuhnya, dan kekuatan ilahi di sekitar tubuh Su Yun sepertinya tidak mampu melahap Ki abadi. Ledakan. Pedang api kesengsaraan diblokir oleh Ki abadi, mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi. Pedang seputih saljunya dengan keras menusuk Ki abadi beberapa kali, gemetar tanpa henti. Pada akhirnya, itu habis dan berhenti. Itu benar-benar mengabaikan pedang tajam Su Yun yang bisa menembus segalanya. Murid Su Yun sedikit melebar. Giliranku sekarang. Lengan vispeles Master Linglong tiba-tiba bergetar, mendorong Su Yun menjauh. Su Aner membentuk segel dengan kedua tangannya, melepaskan jejak teratai seputih salju, menabrak dadanya. Bang. Dada Su Yun meledak, udara bergetar, awan di sekitarnya menyebar, dan kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Su Yun dikirim terbang jauh, tetapi ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia tidak terluka. Oh. Wakil kepala istana Linglong terkejut. Su Yun tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tapi dia tidak bisa menyakiti Su Yun sedikitpun. Apa tingkat kultivasi orang ini? Wajah Su Yun tiba-tiba menjadi suram, ki abadi itu seperti jurang maut, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyedotnya, itu mungkin puncak dari spirit profound immortal, bukan? Menuju keberadaan seperti itu, dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia mengambil nafas dalam-dalam, hatinya menjadi dingin. Sinar cahaya dingin melintas di matanya, dan niat membunuh di tubuhnya berangsur-angsur meningkat. Kedua penjaga itu sepertinya merasakan perubahan pada Su Yun, dan segera bergegas ke depan wakil kepala Istana Linglong. Wakil Master Istana Linglong juga memperhatikan perubahan pada Su Yun, meskipun dia tahu bahwa kultivasi orang di depannya tidak tinggi, untuk beberapa alasan, dia merasakan jantung berdebar yang tak terlukiskan. Saat ini, satu-satunya cara untuk membunuh orang ini dan merebut ekskuisi TKI adalah dengan menggunakan jurus itu. Jiwa Iblis. Jiwa Sein Iblis. Dengan gerakan ini, Su Yun dapat dengan paksa meningkatkan kultivasinya ke puncak. Su Yun, jangan impulsif, cepat pergi. Saat itu, suara Lingking Yu keluar dari sarung pedang. Ekskuisi TKI tepat di depanku, bagaimana aku bisa menyerah? kata Su Yun dengan enggan. Tapi jika kamu terus bertindak sembrono, kamu tidak hanya akan menyakiti dirimu sendiri, kamu juga akan membahayakan seluruh alam Iblis sejati dan adikmu. Apakah kamu tahu? Suara cemas Lingking Yu keluar, perubahan di sini telah menarik perhatian orang-orang dari Istana Linglong Besar. Para ahli dari pertemuan karma mungkin akan bergegas ke sini. Begitu seseorang menggunakan teknik Linglong Besar pada Anda, semua rahasia Anda akan terungkap pada saat itu. Situasinya akan sangat buruk. Pergi, ayo cepat. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, dia menoleh untuk melihat Istana Linglong Agung, hanya untuk melihat sejumlah besar sosok terbang keluar. 944 Su Yun dan Lingking Yu tidak mengerti teknik seperti apa teknik luar biasa itu, juga tidak tahu konsep seperti apa untuk mengintip ke dalam pikiran seseorang. Apakah untuk mengintip segala sesuatu dalam ingatan seseorang, atau hanya untuk melihat apa yang dipikirkan target saat ini. Mungkin itu hanya untuk melihat apa yang dipikirkan target, tapi jika Su Yun membiarkan imajinasinya menjadi liar, dan memikirkan apapun yang berhubungan dengan alam iblis, maka situasinya tidak akan baik. Tapi jika dia pergi sekarang, mungkinkah dia menyerap pada ekskuisi TKI? Su Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, giginya akan hancur, hatinya dipenuhi dengan kengganan, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat itu, hati Ling King Yu terbakar oleh kecemasan, bodoh, apa yang masih kamu pikirkan? Ekskuisi TKI telah mengenali Anda sebagai tuannya, jika Anda tidak dapat membunuh Palace Master Ling Long, Anda tidak akan dapat memperoleh ekskuisi TKI, tetapi kami tidak memiliki cara untuk berurusan dengannya sekarang, jika Anda tidak pergi sekarang, tidak hanya akan Anda tidak dapat memperoleh ekskuisi TKI, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda, apakah Anda benar-benar bersedia melakukan itu? Saya mengerti. Hati Su Yun dipenuhi dengan kengganan, tapi saat ini, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Jika dia terus tinggal di sini, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Segera, dia menggerakkan jarinya, melepaskan lingkaran riak roh ke arah wakil kepala istana Ling Long. Meskipun teknik ilusi ini mungkin tidak dapat menjebak wakil Asgard Master Ling Long bahkan untuk waktu 10 nafas, itu dapat mengulur waktu untuk Su Yun. Dia melompat beberapa ribu li dan menghilang ke Cakrawala. Ketika wakil kepala istana Ling Long sadar kembali dari ilusi, Su Yun sudah pergi, hanya menyisakan bau di udara. Mengejar. Kedua penjaga itu berteriak dan hendak mengikuti aura untuk membunuh. Tidak perlu mengejar. Wakil Master Istana Ling Long berteriak untuk menghentikan mereka, bahkan jika kita mengejar, kita tidak dapat melakukan apapun pada orang itu. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, metodenya terlalu cemerlang. Kapan orang seperti itu muncul di grid immortal dunia. Wakil kepala istana, tolong hukum kami. Keduanya berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan kepala tertunduk. Kamu tidak bersalah, orang ini mencuri ekskwisi TK tanpa suara, itu bukan sesuatu yang kamu dan aku bisa prediksi, aku hanya ingin mencari tahu, dari mana orang ini berasal. Wakil Master Istana Ling Long melambaikan tangannya, berbalik dan terbang kembali ke Istana Ling Long Agung. Para ahli yang terbang keluar dari Istana Ling Long berbalik dan mengikuti wakil nyonya Istana Ling Long kembali dengan ekspresi bingung. Dalam perjalanan kembali ke Immortal Seking Sek, ekspresi Su Yun sangat kecewa. Pada saat ini, dia merasa pikirannya berantakan dan keadaan pikirannya berantakan. Ling King Yu terbang keluar dari sarung pedang, memandang Su Yun, menghela nafas, dan berkata dengan lembut, Su Yun, selalu ada jalan, bahkan tanpa ekskwisi TK, pasti akan ada cara lain, jangan terlalu sedih. Namun, jika kita tidak dapat menarik adikku kembali dari dao ilahi tertinggi, dia tidak tahu kapan dia akan menderita serangan balik dari Ki mendalam tanpa batas. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, dan berkata dengan lembut, beberapa hari yang lalu, saya menerima laporan bahwa hanya setengah dari murid sekte pencarian abadi yang dipinjam Liu Luo ke sekte tertinggi yang tersisa. Separuh dari mereka. Ling King Yu melompat ketakutan, jangan beritahu aku sisanya. Mereka semua mati karena reaksi Ki mendalam tanpa batas. Su Yun menutup matanya dan berkata dengan lembut. Ling King Yu terdiam. Meskipun Ki mendalam tanpa batas dapat memberikan spirit profound cultivator metode yang sangat menakutkan, itu juga dapat menyebabkan mereka mati seketika. Ini adalah pedang bermata dua. Jika ekskuisi TK ada di sini, saya yakin Liu Luo akan dapat meninggalkan dao ilahi tertinggi dalam waktu kurang dari sebulan. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada batasan waktu, dia berkata dengan lelah. Ling King Yu menatapnya dengan tenang, dan setelah beberapa lama, dia berkata, meskipun metodemu terasa layak, bukan berarti tidak ada cara lain. Su Yun. Anda juga mengatakan bahwa sebelum menggunakan ekskuisi TK, Anda harus membuka pikiran Su Liu Luo, terhubung dengan jiwanya, dan biarkan dia menerima Anda. Saya selalu berpikir, jika dia bisa menerima Anda, mengapa dia membutuhkan Kei yang luar biasa. Anda dapat menggunakan metode Anda sendiri untuk mengubahnya, bukan. Saya sendiri. Su Yun terkejut. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Ling King Yu berkata dengan serius, kekuatan seseorang akan lebih kuat dari harta sihir manapun, ini tidak akan pernah berubah. Mendengar itu, Su Yun tidak mengatakan apapun. Sama seperti itu, mereka berdua kembali ke sekte pencarian abadi dengan santai. Setelah bertarung dengan wakil Asgard Master Ling Long, Su Yun tidak merasa lelah sedikitpun, tetapi malah penuh energi, hanya saja suasana hatinya sedang tidak baik. Dia duduk bersila beberapa saat, memikirkan kata-kata Ling King Yu, pikirannya kembali kacau. Mungkinkah dia harus menyerah pada saudara perempuannya begitu saja? Mustahil, mustahil. Hatinya menegang, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Karena dia tidak bisa mengandalkan harta sihir untuk mengubah seseorang, maka dia hanya bisa mengandalkan tenaga untuk mengubah. Ki Iblis Hijau Tua yang memenuhi langit beriak di lembah aneh ini, dan dua sosok aneh berjalan dengan hati-hati di lembah. Ini adalah alam Iblis sejati, tempat kelahiran alam Iblis biasa. Sebagian besar orang di sini adalah Iblis berusia 10 ribu tahun dengan energi Iblis yang menakutkan, dan banyak dari mereka bahkan merupakan pilar alam Iblis. Alasan mengapa True Demon Realm bisa ada adalah karena pencegahan mereka. Kedua orang ini adalah pria berkepala ular dan kalajengking yang berasal dari alam Iblis. Kedua Iblis itu jelas sangat ketakutan, Ki Iblis di sekitar mereka terlalu padat, begitu padat sehingga membuat mereka merasa takut. Ular bau, apa yang kita lakukan di sini? Skorpion melihat sekeliling dengan gugup dan bertanya dengan suara gemetar. Tentu saja kami sedang mencari seseorang. Pria berkepala ular itu menelan ludahnya. Mendengar itu, Skorpion tanpa sadar bertanya, siapa yang kamu cari? Pertanyaan bagus. Aku juga ingin tahu siapa yang kalian berdua cari, datang ke wilayahku. Atau lebih tepatnya, kalian di sini untuk mengadili kematian. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba melayang dari jauh. Mereka berdua melihat ke arah suara itu, tapi saat mereka menoleh, sebuah eksistensi besar tiba-tiba turun di depan mereka. Energi Iblis yang menakutkan langsung menekan bahu mereka, dan mereka berdua tidak dapat bertahan melawannya. Dengan plop, mereka jatuh ke tanah. Tuanku. Keduanya buru-buru memanggil. Yang di depan mereka adalah Great Demon dengan tubuh pegunungan dan delapan mata hijau yang terlihat seperti banteng. Ia terengah-engah, dan gas putih keluar dari lubang hidungnya yang hitam. Melihat kedua Iblis yang tergeletak di tanah, mata Iblis besar itu memancarkan cahaya aneh. Alam setan sejati tidak mungkin memiliki monster lemah sepertimu. Bicaralah, siapa kalian, apa yang kamu lakukan di sini? He he, jika penguasa ini bahagia, mungkin penguasa ini bisa mengatur kematian yang lebih nyaman untukmu. Yang mulia, yang mulia, jangan bunuh kami, kami, kami datang ke sini hari ini untuk membawakan Anda berita yang luar biasa. Pria berkepala ular itu berteriak panik. Berita yang luar biasa. Cahaya dingin melintas di mata Iblis besar itu, katakan padaku, berita apa itu? Pria berkepala ular itu tidak berani ragu-ragu, dan segera berkata, beberapa hari yang lalu, orang rendahan ini secara tidak sengaja memakan spirit cultifator, karena orang rendahan ini mengetahui teknik esensi jiwa, ketika melahap jiwanya, saya dapat mengintip ke dalamnya. Kenangan selama tujuh hari, dan dengan demikian, orang rendahan ini menemukan rahasia yang mengejutkan. Setelah bertukar pukulan dengan wakil istana Nyonya Linglong, Su Yun telah mendapatkan banyak pengalaman, terutama Ki Abadi yang telah diaserap melalui jubah pertempuran kekaisaran, yang membuat Su Yun berseru kaget. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memahami teknik hebat yang sangat indah, jika dia bisa mempelajarinya, dia akan dapat melihat melalui pikiran wakil Asgert Nyonya Linglong, dan akan dapat memperoleh banyak pengalaman yang berguna. Tidak bisa mendapatkan ekskuisite color membuat pikirannya kacau, tapi ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, menstabilkan keadaan pikirannya, dan sepenuhnya mencerna jiwa Master Sekte Pencarian Abadi. Ada tanda-tanda terobosan dalam kultifasinya, tetapi terobosan dalam kultifasinya tidak membuat Su Yun merasa sangat bersemangat. Sejak dia mendapatkan Imperial Battle Robe, tanda-tanda seperti itu sering muncul, dan dia hampir bisa menghitung pola terobosannya. Setelah tinggal di tempat latihannya selama beberapa hari, Su Yun akhirnya selesai menyesuaikan kondisi mentalnya. Dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan warna indah, bukan berarti dia tidak punya cara lain. Orang tua dari tempat gelap itu tidak maha kuasa, pasti ada cara lain. Pikir Su Yun, tetapi pada saat ini, Sekte Iblis yang dia kirim untuk mengawasi Su Li Uluo tiba-tiba datang. Setelah mendengar laporan dari Sekte Iblis, Su Yun segera berdiri dan menuju lokasi Su Li Uluo. Tepat ketika dia mendekati pavilion Istana Giyok, dia melihat seorang penjaga kehormatan berdiri di depan pavilion, mereka semua adalah orang-orang dari Sekte Tertinggi, sementara Su Li Uluo berdiri di atas tandu emas, tirai telah dibuka, dan dia hendak naik. Kemana kamu pergi? Su Yun berjalan mendekat dan bertanya. Su Li Uluo menoleh dan menatap Su Yun yang sedang berjalan dengan langkah besar. Wajahnya yang indah dan cantik masih acu-ta'acu seperti awan, dan dia berkata dengan acu-ta'acu, beberapa hari yang lalu, saya pergi ke pavilion bulan kuno untuk mengajar, dan meskipun saya memiliki beberapa prestasi, Master Pavilion dari pavilion bulan kuno menolak untuk bertemu denganku. Sekarang pavilion bulan kuno telah mengirim pesan, mengatakan bahwa Master Pavilion bebas dan dapat berbicara denganku, kali ini aku akan pergi ke pavilion bulan kuno. Pavilion bulan kuno, apakah Anda masih akan mengajar? Su Yun mengerutkan kening. Dunia yang kotor ini membutuhkan lebih banyak orang suci untuk dimurnikan. Karena orang-orang di pavilion bulan kuno bersedia meninggalkan kegelapan dan mencari cahaya, secara alami aku akan menjadi orang yang membimbing mereka, dan membiarkan mereka bekerja sama untuk dunia baru. Benarkah begitu? Su Yun mengerutkan kening, dia tentu saja tidak mempercayainya. Tetapi dia tahu bahwa meskipun dia pergi untuk menjelaskan, dia tidak akan dapat membujuk Su Li Uluo. Setelah berpikir sejenak, Su Yun berkata dengan acu tak acu, karena Li Uluo berencana pergi ke pavilion bulan kuno, maka baiklah, aku akan pergi bersamamu. Kau juga pergi. Kebetulan tidak ada lagi yang perlu aku urus di sekte pencarian abadi. Aku akan menemanimu jalan-jalan kali ini. Tinggal di sini setiap hari cukup membosankan. Su Yun tertawa. Su Li Uluo ragu sejenak, tapi pada akhirnya, dia tetap mengangguk. Kelompok itu perlahan terbang keluar dari sekte pencarian abadi. Sebelum mereka pergi, Su Yun tidak lupa meminta iblis bulat untuk datang dan mengatur sementara masalah di sini. Sehubungan dengan pavilion bulan kuno, Su Yun juga sedikit tidak yakin. 945 Ada sangat sedikit sekte setengah abadi di dunia abadi, dan dapat dikatakan bahwa hanya ada segelintir dari mereka. Sebenarnya, keberadaan seperti sekte pencarian abadi adalah salah satu sekte tingkat terendah di dunia abadi. Su Yun tidak tahu seberapa kuat jaringan Immortal Seeking Sek, tetapi dari pertempuran sebelumnya, kekuatan keseluruhan Immortal Seeking Sek tidak dianggap kuat. Dan sekte satu besar baru yang berkembang karena sekte pencarian abadi. Tidak bisa dikatakan sebagai sekte abadi. Meskipun melalui upaya Suli Uluo, dia memang telah menyihir banyak makhluk abadi untuk bergabung dengan sekte tertinggi, tetapi ini tidak cukup untuk membuat sekte tertinggi segera berkembang dan tumbuh lebih kuat. Di sisi lain, sebagai sekte abadi, bagaimana pavilion bulan kuno dapat mendengarkan kata-kata Suli Uluo? Oleh karena itu, Su Yun berpikir bahwa pavilion bulan kuno memiliki niat lain dan mengundang Suli Uluo. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuannya sendiri. Bagaimana Su Yun bisa merasa nyaman? Kelompok sekte tertinggi tidak cepat atau lambat saat mereka maju. Ini adalah pertama kalinya Su Yun mendengar tentang pavilion bulan kuno dan dia tidak tahu di mana letaknya. Untuk mencapai pavilion bulan kuno, mungkin perlu beberapa hari. Su Yun secara kasar melirik orang-orang dari sekte tertinggi dan menemukan bahwa tanpa kecuali, mereka semua abadi dan yang terlemah mungkin berada pada tahap pertama dari spirit profound immortal. Teknik penipuan ini, sekte tertinggi memang yang terkuat. Untuk bisa mendapatkan begitu banyak keabadian untuk menjadi pejuangnya, harus dikatakan bahwa Suli Uluo memiliki metodenya sendiri. Suli Uluo tidak berbicara di sepanjang jalan. Su Yun ingin berbicara dengannya, tetapi dia tidak dapat menemukan topik untuk dibicarakan, jadi dia bermeditasi dan bermeditasi. Tiga hari kemudian, rombongan akhirnya tiba di pavilion bulan kuno. Di gunung yang seluruhnya terbentuk oleh awan keberuntungan berwarna-warni. Cludy Mountain mempesona dan megah. Di gunung, ada deretan bangunan yang mempesona. Ada istana, pavilion, dan sangat megah. Sebuah tangga panjang menjulur dari gunung, dan di ujung lain tangga itu, ada sebuah gerbang emas yang mempesona. Di gerbang, ada beberapa karakter emas besar yang terus bersinar di bawah cahaya. Pavilion Bulan Kuno Siapa yang ada di kaki gunung? Ketika para murid di gerbang gunung melihat sekelompok orang ini, mereka segera bergegas dan menanyai mereka. Kami dari sekte tertinggi. Ini adalah makhluk tertinggi dari sekte kami, perawan suci dari sekte tertinggi. Hari ini, kami datang atas undangan Master Pavilion. Silakan kirim pesan. Seorang murid satu sekte besar yang berdiri di depan berkata dengan kepalan tangan. Su Yun ingat bahwa dia dipanggil Wang Xiao, seorang kultifator nakal. Dia telah bergabung dengan sekte tertinggi sebulan yang lalu, dan sekarang sudah mati di sekte tertinggi. Mendengar kata-kata Wang Xiao, kedua murid itu tiba-tiba tampak berubah menjadi orang lain. Wajah mereka yang semula tegas langsung rileks dan digantikan oleh senyuman ramah. Oh! Jadi itu adalah teman-teman abadi dari sekte soliter tertinggi. Master Pavilion telah menginstruksikan kami untuk segera memberitahu dia jika teman-teman abadi dari sekte soliter tertinggi tiba. Silakan ikuti saya ke Pavilion, kami akan segera memberitahu Master Pavilion. Semuanya, tolong lewat sini. Mereka berkata dengan hormat, salah satu dari mereka berlari ke Pavilion lebih dulu, sementara yang lain membawa tandu Su Liu Luo ke dalam. Su Yun mengikuti mereka masuk. Sepanjang jalan, seolah-olah dia sedang melihat bunga di atas kuda. Gaya arsitektur Pavilion bulan kuno sederhana dan tanpa hiasan. Tidak banyak dekorasi yang indah, tetapi ada perasaan alami yang membuat orang merasa sangat nyaman. Setelah melewati sungai kecil yang mengalir di awan, Su Yun, Su Liu Luo dan yang lainnya tiba di sebuah taman yang indah. Di tengah taman, ada sebuah kolam teratai. Bunga teratai di kolam sedang mekar penuh dan sangat indah. Beberapa ikan hidup berenang di kolam teratai. Sekilas saja, orang bisa merasakan vitalitas yang berasal dari ikan. Mereka sudah sepenuhnya memahami sifat manusia. Ada sebuah pavilion di samping kolam teratai. Di dalam pavilion, seorang tuan muda sedang duduk di samping, memegang secangkir teh dan minum dengan ringan. Gerakannya anggun dan alami, dan ada dua pelayan berdiri di samping pavilion, keduanya cantik dan cantik. Su Liu Luo menganggupkan kepalanya ke orang-orang sekte tertinggi di belakangnya. Semua orang berhenti dan menunggu, sementara dia melangkah maju. Adapun Su Yun, dia tanpa malu-malu mengikuti di belakang. Ketika tuan muda melihat Su Liu Luo berjalan dengan langkah teratai, senyum di wajahnya semakin lebar. Dia tidak memandang Su Yun, seolah dia sudah mengabaikannya. Di sisi lain, Su Liu Luo, yang selalu acuh-ta'acuh, secara tidak sengaja tegang sejenak. Perubahan ekspresi ini sangat cepat, jika bukan karena Su Yun secara tidak sengaja meliriknya, bahkan dia tidak akan menyadarinya. Liu Luo selalu tenang, mengapa dia mengungkapkan ekspresi seperti itu saat melihat pria ini. Su Yun curiga, dia tidak mengerti. Tuan muda itu tertawa dan berteriak, Tuan perawan suci telah tiba, Lin Si belum menyambutmu, aku malu, aku malu. Tuan muda Lin, hari ini saya telah diundang oleh Tuan Pavilion Anda yang terhormat, mengapa Tuan muda ada di sini, tetapi saya tidak melihat Tuan Pavilion. Su Liu Luo berkata dengan acuh-ta'acuh. Tentang itu, ayahku masih memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan, aku khawatir dia tidak akan dapat menerimamu untuk saat ini, jadi dia mengatur agar aku bertemu denganmu, kuharap Tuan gadis suci akan memaafkanku, maafkan aku. Saya, Tuan muda bernama Lin Si tertawa dan berkata, Mungkinkah Master Pavilion ingin Tuan muda mendiskusikan masalah ini dengan sekte tertinggiku. Su Liu Luo berkata dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja. Lin Si menganggup, dan terus menyambutnya dengan senyuman, tujuan Tuan Perawan Suci datang ke sini hanya untuk berharap Pavilion Bulan Kuno saya dapat membantu sekte tertinggi berkembang, bukan. Ini sebenarnya sangat mudah dilakukan, ini benar-benar masalah kecil. Meskipun Lin Si bukan Dewa Besar dengan metode surgawi, dia masih putra Master Pavilion dari Pavilion Bulan Kuno, saya pasti dapat membuat keputusan tentang masalah kecil ini. Jika itu masalahnya, maka saya harus berterima kasih kepada Tuan Mudalin, tetapi saya datang ke sini kali ini, bukan untuk meminta Pavilion Bulan Kuno untuk membantu sekte tertinggi berkembang, tetapi untuk berharap Pavilion Bulan Kuno dapat membantu sekte tertinggi. Bersihkan kotoran dunia ini, selamatkan orang-orang terhilang dari penderitaan mereka, atur ulang dunia kotor ini, dan bangun dunia baru. Su Liu Luo berkata dengan acuh tak acuh. Saya mengerti, saya mengerti, Lin Si tertawa. Su Liu Luo tidak berbicara lagi. Di sisi lain, Su Yun yang berada di samping diam-diam mencemoh. Dia tahu bahwa pria bernama Lin Si ini tidak akan jatuh cinta sama sekali, lagi pula, dia memiliki kultivasi dari spirit profound immortal, dan keabadian tidak mudah untuk ditipu, keabadian kuat, dan temperamen mereka bahkan lebih mengherankan. Secara alami mudah bagi Su Liu Luo untuk mengelabui kelompok penggarap roh di dunia bela diri tertinggi, tetapi tidak mudah untuk mengelabui makhluk abadi di sini. Jika itu sangat mudah, Su Liu Luo tidak akan pergi ke sekte pencarian abadi untuk meminjam orang berkali-kali. Namun, pengembangan adalah pengembangan, bantuan adalah bantuan. Hari-hari ini, semuanya dilakukan satu persatu, bukan. Saat itu, nada suara linsi tiba-tiba berubah, dan senyumnya menghilang. Su Liu Luo mengangkat matanya yang seperti permata dan menatapnya, Tuan Mudalin, tolong ungkapkan pikiranmu. Oh, ini bukan masalah besar, gadis suci, jangan terlalu gugup, sebenarnya, aku selalu berpikir, jika pavilion bulan kuno dan sekte tertinggi digabungkan, apa hasilnya? Menggabungkan. Su Liu Luo mengerutkan kening, mungkinkah pavilion bulan kuno ingin bergabung dengan sekte tertinggi? Sialan, adik perempuan, kamu tidak bisa begitu naif, kan? Sekte kultivasi abadi yang begitu besar, bagaimana mungkin mereka bisa bergabung dengan sekte yang lebih besar Anda? Su Yun bergumam pada dirinya sendiri, tetapi saat ini, jantungnya berdebar kencang, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Xi, menunggu kata-kata selanjutnya. Lin Xi tertawa ringan dan menggelengkan kepalanya, bergabung dengan sekte tertinggi tidak benar-benar dipertimbangkan, harus dikatakan bahwa sekte tertinggi bergabung dengan pavilion bulan kuno saya. Apa? Wajah Su Liu Luo langsung menegang, sikap acu-ta'acu sebelumnya juga menunjukkan tanda-tanda mengendur. Su Yun mengerutkan alisnya. Sepertinya sektemu yang terhormat tidak memiliki ketulusan untuk membantu sekte tertinggiku membangun dunia baru. Su Liu Luo menarik nafas ringan, suaranya sudah menjadi sedingin es. Eh, gadis suci, apa maksudmu dengan itu? Saya penuh ketulusan. Lin Xi tiba-tiba berdiri, memperlihatkan senyum hangat dan cemerlang. Dia menatap wajah suci dan suci Su Liu Luo, dan berkata dengan suara yang sangat magnetis, Liu Luo, tolong jangan menolakku, aku tidak ingin mencaplok sekte tertinggi. Saya hanya berharap Anda bisa menjadi mitra kultivasi ganda saya dan menikah dengan saya. Dengan cara ini, terlepas dari apakah itu sekte tertinggi atau pavilion bulan kuno, itu akan sangat membantu. Hem. Mendengar itu, Su Liu Luo mengerutkan kening. Su Yun yang berada di samping hampir meledak marah. Jadi pria ini menyukai saudara perempuannya. Tidak heran Master Pavilion tidak terlihat, orang inilah yang menerima mereka. Jadi sudah direncanakan. Jadi ini alasan utama mengapa Tuan Muda Lin datang hari ini. Su Liu Luo berdiri dengan lembut, wajahnya menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh sekali lagi. Dia melihat sekeliling, lalu berkata, alasan mengapa Master Pavilion tidak ada di sini, apakah ini kebetulan? Liu Luo, jangan salah paham. Jika Pavilion Bulan Kuno tidak memiliki ketulusan untuk bekerja sama dengan sekte tertinggi saya, maka kami hanya dapat pergi untuk saat ini. Jika Tuan Muda Lin bersikeras mengatakan sesuatu yang lain, saya khawatir kami tidak akan dapat melanjutkan membahas materi hari ini. Su Liu Luo membungkuk sedikit, dan hendak berbalik dan pergi. Tujuannya datang ke sini adalah untuk meminjam kekuatan Pavilion Bulan Kuno untuk membantu sekte tertinggi berkembang. Sekarang pihak lain tidak berencana untuk melakukannya, alasan apa dia harus tetap tinggal. Melihat itu, Su Yun pun ingin pergi. Tanpa diduga, pada saat ini, sikap Lin Xi tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, berhenti. Keduanya berhenti. Su Liu Luo bahkan tidak menoleh, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah Tuan Muda Lin punya instruksi lain. Petunjuk, Su Liu Luo, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Lin Xi mendemus lagi dan lagi. Mungkinkah Tuan Muda Lin ingin mempersulit sekte tertinggiku? Sekte tertinggi baru saja didirikan, fondasinya tidak stabil, dan kekuatannya lemah, jika Tuan Muda Lin ingin menggerta kami, kami tidak akan takut, pada saat yang sama, saya harap Tuan Muda Lin akan mempertimbangkan, jika masalah ini menyebar, dampak apa yang akan terjadi pada pavilion Anda. Bukankah orang lain akan mengatakan bahwa pavilion bulan kuno menindas yang lemah? Heh, tentu saja aku tahu itu. Aku tidak berencana untuk bersikap kasar dengan kalian, lagi pula, kamu terlalu lemah. Jika aku bergerak, itu akan merusak kebijaksanaanku. Lin Xi mencibir, tapi, Su Liu Luo, kamu berhutang banyak padaku, bukankah kamu harus membayarku kembali? Bukankah terlalu tidak masuk akal untuk pergi begitu saja? Terima kasih.